Pohon itu memiliki 90% daun yang tua. Nah, apabila sudah overdosis, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan air yang banyak. Jadi, kita siram sampai jenuh supaya konsentrasi poster ini juga bisa turun. Jadi, kalau bisa kita berikan ke tanaman itu adalah supaya di situ ada kelengkapan usun hara dan keseimbangan hara. Sehingga metabolisme-nya juga tidak akan terganggu. Halo, sahabat mutiara. Salam jumpa lagi dengan saya pada sesi Q&A. Yaitu sesi di mana kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat mutiara semua di media sosial kami. Nah, sebelum kita mulai menjawab pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe channel NPK Mutiara TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat mutiara semua tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang akan kita berikan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ini dari Ed Agus Sulaiman. Apakah pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang berbentuk selain nitrat bisa diaplikasikan secara foliar? Misalnya, pupuk merokesit A kita spray ke daun. Oke, sahabat mutiara. Jadi, sebenarnya kita sudah dalam kemasan itu kita sudah berikan ya anjuran kita apakah ini bisa disemprot, divoliarkan, ataukah untuk tabur ke tanah. Jadi, kalau bilang apakah bisa disemprot mungkin bisa, tapi kita tidak mengajurkan pupuk seperti Meroke, ZA ini kita gunakan, aplikasikan secara foliar. Ya, dimana kita tahu bahwa bentuk N dalam ZA ini adalah bentuknya amonium. Dimana sifat amonium ini adalah sangat volatil sekali. Jadi, sangat mudah menguap. Nah, apabila dosisnya itu berlebihan dalam artian yang tidak tepat, maka gas yang dihasilkan dari penguapan dari amonium ini yang akan kita khawatirkan nanti bisa merusak jaringan tanaman. Nah, biasanya juga kalau kita spray-kan, foliar-kan, itu kita kombinasikan dengan unsur hara yang lain. Misalnya saja dalam Meroke MAP, itu ada N-nya dalam bentuk N amonium, tapi di situ juga ada pospat. Nah, selang konsentrasinya kita berikan yang sesuai aturan, yaitu berkisar antara 2 sampai 3 gram per liter. Atau kalau kita pakai tanki, kita berikan 3 sendok makan. Nah, apalagi Orea, itu adalah full murni dari N amonium, ya. Jadi, kalau bisa kita hindari, aplikasikan secara foliar. Oke, demikian, Pak. Terus, selanjutnya, itu dari Bapak Edseiful. Isin pertanya, Pak. NPK Mutiara 16, apakah bisa dicampur dengan NPK Mutiara Grower 15.920 plus TE? Dan berapa takarannya? Nah, sahabat mutiara, NPK Mutiara 16.16, itu, dan NPK Mutiara Grower ini adalah sama-sama bentuk pupuk NPK Macemuk, ya. Nah, kalau bisa, itu kita pisahkan. NPK Mutiara 16.16, kita pakai pada saat fase vegetatif, dan NPK Mutiara Grower 15.920 plus TE, kita aplikasikan pada saat tanaman ini, fasenya generatif, ya. Nah, yang perlu kita mix atau tambah itu adalah pupuk Karate plus Boroninya, di mana kita anjurkan adalah 1.3 atau nggak 1.4 dosis dari NPK. Jadi, misal, dosis NPK Mutiara-nya itu 16.16-nya, yaitu sekitar 3 kg, maka dosis Karate plus Boroninya adalah 1 kg. Jadi, 3 banding 1, ya. Demikian pula pada saat generatif, kita berikan NPK Mutiara Grower-nya. 3 bagian, dan pupuk Karate plus Boroninya ini adalah 1 bagian. Jadi, kalau kita kebukan NPK Mutiara 16, tambah NPK Mutiara Grower, di situ ada kekurangan unsur hara, ya. Tidak ada kalsiumnya. Jadi, kalau bisa, kita berikan ke tanaman itu adalah supaya di situ ada kelengkapan unsur hara dan keseimbangan hara, sehingga metabolisme-nya juga tidak akan terganggu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ed Danirahma, ya. Apakah pupuk kalsium dan kalium ini bisa diaplikasikan secara bersamaan pada tanaman semangka? Tentu saja bisa, Pak. Tidak ada masalah, ya. Jadi, misalkan pupuk yang mengandung kalsium dalam pupuk Merokekalnit, itu kita mix dengan pupuk Merokekalinitra. Ya, itu tidak ada masalah. Di situ tidak ada antagonisme hara. Yang penting adalah porsinya itu juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi, kalau untuk generatif, mungkin kita berikan porsi pupuk kaliumnya ini lebih tinggi supaya pembesaran buah, pengisian buahnya itu juga bisa lebih maksimal. Atau nanti bisa diskusi lebih lanjut, ya. Pak Danyi Rahma ini. Kita ada di Telegram, ya. Di situ ada komunitas NPK Mutiara dan juga ada Hidroponik Mutiara. Nah, itu bisa diskusi lebih lanjut di situ untuk apabila kurang jelas. Oke. Kita lanjut ke pernayaan berikutnya dari Ria Dia Sejati, ya. Ini kemungkinan adalah untuk tanaman kelengkeng. Jadi, kasusnya tanaman kelengkengnya ini sudah diboster tapi daun-daunnya seperti layu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau jadi ada dua jenis kelengkeng, ya. umum ditanam atau dibudidikan oleh para petani kita. Ada jenis kelengkeng yang temperate dan non-temperate. Nah, yang pertama adalah kelengkeng jenis temperate. Yaitu di mana varitas yang masuk jenis ini diperlukan adanya pembosteran. Ya, supaya tanaman kelengkengnya bisa berbuah. Mengeluarkan bunga. Apabila tidak dilakukan pembosteran itu tanaman tidak mau mengeluarkan bunga. Contoh varitas ini adalah varitas Ito, New Crystal atau Kateki dan yang lain. Nah, salah satu booster yang bisa kita aplikasikan adalah memberikan yaitu bahan kimia. Secara kimia dengan memakai kalium klorat. Nah, kemungkinan yang dialami kasus dari sahabat yang tadi ya, sahabat mutiara tadi, itu adalah overdosis dari posternya. Sehingga tanaman itu terlihat layu, daunnya layu dan kurang air katanya. Nah, makanya kita harus aplikasikan pembosteran ini juga sesuai dengan besar pohonnya. Dosis posternya juga harus disesuaikan dengan besar pohon dan timingnya juga harus tepat. Ya, timing pembosteran itu adalah di mana keadaan pohon itu memiliki 90% daun yang tua. Nah, apabila sudah overdosis, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan air yang banyak. Jadi, kita siram sampai jenuh supaya konsentrasi poster ini juga bisa turun. Apabila kok ternyata sudah tidak bisa ditoong, maka tanaman juga bisa meranggas akhirnya juga akan mati karena efek overdosis dari poster tersebut. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini pertanyaan dari Ad Ahmad Rafaia Rafaiza Pak, apakah pupuk merokai SOP cocok untuk tanaman keras? merokai SOP ini kita bisa aplikasikan ke tanaman tahunan atau tanaman keras selain tanaman semusim seperti cabai, semangka, melon. Jadi, merokai SOP ini cocok juga untuk tanaman tahunan seperti durian, mangga, ataupun tanaman buah yang lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi tentunya. Jadi, kalau untuk tanaman yang kita panen kayunya seperti sengon, jati, jadi mungkin kurang efisien dari dalam hal biaya produksi nantinya. Jadi, karena dalam buku SOP ini ada 52% kalium oksida dan ada juga sulfurnya sekitar 18% jadi sangat bagus untuk kualitas buahnya dimana pupuk merokai SOP ini adalah pupuk yang bebas klor ya jadi kualitas buah akan lebih tinggi dan memiliki aroma yang bagus pula karena disitu sulfurnya juga cukup banyak oke oke sahabat mutiara jadi demikian Q&A kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus media sosial kami yang lainnya salam mutiara selamat menikmati Terima kasih telah menonton!